Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia Kita rasa rempah tidak hanya melabukkan kapal dari luar Nusantara Namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas Namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Dream dan sahabat Nusa Wah seneng banget ya ketemu lagi nih bareng sama Anin Yang pastinya akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan Dalam live streaming bersama Dreamko ID dan jalur rempah RI Wah gimana kabarnya nih sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan semangat selalu juga Mungkin untuk sahabat Nusa dan sahabat Dream yang ada di luar Anin mau mengingatkan sekali lagi Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Selalu memakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan Dan juga jaga jarak atau social distancing Oke, nah seneng banget nih kali ini live streamingnya tuh beda dengan yang lainnya seperti biasanya Karena live streaming kali ini kita bakal belajar bareng nih melalui Cerdas Cermat Wow, tema kali ini apa sih? Tema kali ini adalah Hasanah Budaya Rempah Nusantara Seneng banget ya karena hari ini kita bakal belajar banyak nih mengenai budaya dan rempah yang ada di Nusantara Dan disini kita juga mengetahui ya bahwasannya rempah yang ada di Indonesia ini Bukan hanya sekedar komoditi aja nih sahabat Dream dan sahabat Nusa Tapi juga sebagai identitas bangsa kita Tepuk tangan dong untuk budaya dan rempah kita yang ada di Indonesia Masya Allah luar biasa banget ya Nah kali ini sebelum kita mulai kita akan mendengarkan dan penjelasan singkat Dari atas nama Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud yang diwakili oleh Kepala Pokja Jalur Rempah Yaitu ada Ibu Yayu Sri Budi Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Salam sehat Teman-teman milenial Siang ini kita ketemu ya Untuk Sama-sama melihat Cerdas cermat Tentang budaya rempah Nusantara Apa sih sebetulnya budaya rempah Nusantara itu? Ini adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk merevitalisasi budaya rempah yang ada di Indonesia Kita tahu bahwa Indonesia itu dikenal bangsa lain sebagai bangsa yang kaya akan rempahnya Bahkan itu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu sebelum bangsa asing datang ke kita Dimana masing-masing wilayah itu memiliki keunggulan produk endemik yang namanya rempah Perangkali kalian melihat rempah itu pasti ada yang ada di dapur kita ya Padahal sebetulnya kalau kita bicara budaya rempah itu sangat luas dan kompleks Karena ketika kita bicara tentang budaya rempah itu adalah terkait dengan ketersambungan antar pulau Ketersambungan antar budaya Yang ujung-ujungnya adalah satu sama lain saling terkait dan itu yang menjadikan bangsa kita besar Nah bagaimana milenial diharapkan mengetahui dan paham tentang hal ini Mungkin kita bisa dari hal yang dekat dengan kita Mungkin kalau kalian melihat rempah adalah apa yang ada di dapur Tetapi lebih dari itu bahwa kita ingin menjadikan rempah Indonesia itu sebagai modal untuk membangun masa depan Dimana anak-anak muda juga bisa mengeksplorasi banyak terkait rempah Menjadikan sebuah inovasi, sebuah produk yang nantinya membuat kalian semua bisa berinovasi lebih luas Katakan kalian bisa membuat produk-produk yang basisnya rempah untuk sebuah usaha yang nantinya bisa membangun perekonomian rakyat Indonesia Yuk kita sama-sama kita ikuti cerdas cermat ini mudah-mudahan kalian tambah ilmu Oke ya serasa cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih banyak kepada Ibu Yayus Ribu Dirahayus Sudah menyempatkan menyapa kita pada siang hari ini Oke sobat Rim dan sobat Nusa yang ada di rumah Pastinya untuk kalian yang sudah menonton ini udah gak sabar ya Pastinya di cerdas cermat kali ini Anin gak bakal sendirian dong cerdas cermatnya Disini Anin bakal ditemani oleh 6 orang yang sangat luar biasa Yaitu adalah 6 peserta dari cerdas cermat Oke langsung aja yuk kita undang 2 tim dari cerdas cermat kita Kali ini ada tim Kayu Manis dan ada tim Cengke Hai semuanya Wow sekarang udah pada semangat-semangat nih ya Oke aku mau perkenalkan dulu ya ini bareng sama sobat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah Jadi di tim Kayu Manis ini ada Ratu Isyal Nurra Zara dan ada Indira Arliani dan Rahma Sultani Hai Dan yang kedua ada tim Cengke yaitu ada Nadia Salsabila Kemudian ada Rija Nurjaya dan juga ada Senya Marwan Yeay Hai tim Cengke Oke Nah kali ini aku mau kenalan lebih dalam nih Sebelum kita mulai cerdas cermatnya Biar kita tuh pemanasan dikit gitu ya Sobat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah Jadi aku mau tanya-tanya dulu deh dari tim Kayu Manis dulu nih Oke selamat sekarang lagi pandemi nih Kalian selama pandemi setelah sekarang kegiatannya ngapain aja sih Mungkin dari Kak Isyal dulu Oke halo semuanya Assalamualaikum Perkenalkan aku Ratu Isyal Sama Baron sama tim Kayu Manis Sama kegiatan pandemi ini sebenernya memang Masa kuliah juga jadi offline Gitu ya kegiatan beberapa ada yang dibatasi Tapi Alhamdulillah untuk sekarang-sekarang ini udah mulai aku lagi berkegiatan Jadi ya hari ini aku lagi freelance modeling dan sambil kuliah Oke lanjut menuju ke Kak Rahman Halo semuanya Aku Rahman Jadi kegiatan seperti ini sih Di pandemi ini banyak aku sih kegiatan emang di rumah Terutama kerja Kerja di banyak hari ini Kali ini tuh kerja di rumah Jadi walaupun di rumah tetap ada aktivitas Jadi tetap produktif Kayak gitu sih Oke Nah kalau Rika Indira sendiri nih Halo Kalau dari aku sama dengan Pak Rahman Aku tenang aku kegiatan kerja gitu Nah selama pandemi ini Yang harus kan kita untuk kerja di rumah juga kan Kemarin beberapa bulan lalu gitu kan Tapi kerja-kerja juga semakin normal Alhamdulillah gitu ya Jadi kita juga harus tetap produktif gitu Oke Jadi meskipun selama pandemi seperti sekarang Kita harus tetap semangat ya Harus tetap produktif meskipun di rumah aja Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu Ini woy aku liat-liat nih Kalian juga lagi pake batik-batik ya Kalo boleh tau batiknya nih Lagi batik yang dipake nih Dari batik dari mana sih? Kalo aku ini batik tulis Ini khas Cirebon Kebetulan aku belinya di Trusmi Kalo misalnya temen-temen tau ya Kalo di Cirebon itu Terkenal banget Di Trusmi itu pasti batiknya bagus-bagus Dan murah-murah Wow Mana nih tim Cirebon nih Yang ada di rumah Oke Nah kalo dari Kak Rahman Apa nih batiknya nih? Kalo aku juga sama Batiknya batik tulisnya juga Sama sih gak jauh sama Kak Issel Kayak gitu Oke Jadi mungkin Kak Indira juga hampir sama ya Sama Kak Rahman dan Kak Issel juga Oke Nah tadi kan ini kan temanya ya Itu khasannya budaya rempah nusantara Nah kalo lo boleh tau nih Mungkin perwakilan dari tim Kayu Manis Apa sih yang kalian ketahui Tentang rempah nusantara? Kalo rempah nusantara itu adalah Rempah itu adalah identitas bangsa Dari Indonesia sendiri gitu ya Yang kita jauh juga gitu Karena sebelumnya juga kan Apa ya Rempah ini sama Sebagai komoditi kita gitu Makanya kita harus tetap jaga Walaupun kita Milenias nih ya Terutama yang milenias-milenias nih Harus tetap mengenal Mengenai rempah nusantara Jadi jangan dilupakan Wow mantap banget Jadi buat sahabat itu yang sobat nusantara yang ada di rumah Jangan lupa dengan budaya dan rempah nusantara ya Jadi ini bener-bener harus kita jaga juga nih Dan kita harus tarikan Oke aku mau tau dong Jogel kalian dari tim Kayu Manis Yuk dicoba Siap Tarik sis Semangat Ini kita tim Kayu Manis Kita sudah siap bertanding Meskipun kita milenias Kita tetap jaga warisan Rempah nusantara Ah mantap Wih Gula tepi tangannya doang Sahabat itu yang ada di rumah Wah gila ya Ini apa namanya Yel-yelnya bener-bener kekinian juga nih Yang lagi happening nih Tapi tetap Apa ya Berbau-bau Rempah nusantara Wah luar biasa Tep tangan doang Untuk tim Kayu Manis Yeay Dan aku lanjut nih Menuju ke tim Tim Cengkeh Tim Cengkeh mana suaranya Hai Yeay Oke Nah tim Cengkeh disini Boleh kenalan dulu Mungkin di Sapa Sahabat Dream yang ada di rumah Halo Sahabat Dream Hai Wah Sahabat Dream Sahabat Nusa udah menunggu nih ya Dari tim Cengkeh Aku boleh tanya Aku boleh nanya-nanya dulu ya Mungkin selama pandemi Seperti sekarang kan Kita kan di mau untuk dirumah aja Nah kehidupan kalian selama dirumah aja Selama pandemi seperti sekarang Ngapain aja sih Mungkin dari Kak Shania dulu Aku kebetulan Biasanya ngegantiin Anin ya Ini aku lagi Digantiin sama Anin ya Aku sih biasanya sehari-hari Ya kerja Kerja dari kantor Karena aku live kan Kebetulan ngegantiin Anin Hari ini kerjaan aku digantiin sama Anin Tukeran dulu jobdesknya Cuma ya sambil-sambil kerja juga di rumah Terus ya paling nonton-nonton TV Kalau di rumah sih Nonton Netflix dan main-main Oke Nah kalau dari Kak Rija nih Kalau aku juga kurang lebih sama kayak Sania juga Aku juga fokus kerja Terus di masa pandemi ini Jadi saya work from home Jadi tetap produktif di masa pandemi ini Setelah bekerja dari rumah Mantap Nah kalau dari Kak Nadia Kalau kemarin-kemarin sih Work from home juga Cuma sekarang udah mulai Kerja kantor sih Tapi tetap harus tetap jaga kesenatan Oke sih ya Mantap ya semuanya Jadi ibaratnya kita semua Meskipun dalam keadaan Benar-benar tetap produktif Dan selalu jaga kesehatan Nah ngomong-ngomong nih Sama juga ya Dari tim Kayu Manis juga Dari tim Cengkeh Kan kita lagi berbau-bau Nuansa batik gitu Mungkin Di ini ya Dikenalin nih Satu persatu batiknya Dari mana nih Mungkin dari Kak Nadia Ini batik yang aku pakai Ini adalah Tenung etnik Dari MTB Batik Jepara Wow jauh banget Kalau dari Kak Rija Sama aku juga Dari Jepara juga Batiknya Wow luar biasa Kalau dari Kak Sania nih Kalau aku Kalau aku nih Pakainya lagi pakai kerudung Karena biar bisa dipakai sehari-hari Nah ini itu kerudungnya Tenung dari Kalimantan Wow luar biasa Tetap tangan dong Sahabat Dream Dan Sahabat Nusa Buat tim Cengkeh Luar biasa loh Dan tema kali ini kan Ini ya Tentang rempah-rempah nih Tentang budaya rempah-rempah Yang ada di Indonesia Nah kalau menurut kalian nih Rempah-rempah nih apa sih Mungkin perwakilan Dari tim Cengkeh Yang paling cakep nih Kak Rija Kalau dari Saya rempah-rempah ini kan Emang khas dari Indonesia Jadi emang kita harus Pertahankan Apalagi Sudah banyak dikenal Dikenal Bermacam negara Jadi memang harus Dipertahankan Identitas negara Seperti itu Siap Berarti rempah-rempah Indonesia Ini bener-bener harus Dilestarikan ya Sependapat juga Sama tim Kayu Manis ya Bahwasanya harus dijaga Dan harus dilestarikan Apalagi ini Kaum-kaum minilinier Gak boleh lupa ya Dengan budaya Dan rempah-rempah Yang ada di Indonesia Oke temuk tangan doang Untuk tim Kayu Manis Dan tim Cengke Oke Sebelumnya Aku mau tes Yael-yaelnya dulu dong Untuk tim Cengke Silahkan Satu, dua, tiga Kita dari Tim Cengke Kita pasti jadi Juaranya Yang lain Kalah aja Karena kita Udah pasti menang Tim Cengke Pasti juara Pasti juara Yeay Wow Yael-yaelnya bener-bener ya Bikin semangat Tapi buat kalian Tim Tim Kayu Manis Dan tim Cengke Harus tetep fokus ya Biar kalian nanti Juga bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang aku berikan Oke Tepuk tangan doang Sekali lagi Untuk tim Kayu Manis Dan tim Cengke Biar semangat ya Oke Nah gimana Udah pada Siap nih Untuk tim Kayu Manis Dan tim Cengke Untuk kita mulai Cerdas Cermatnya Siap Siap Oke Mantap Jadi untuk sahabat-sahabat Nusa yang ada di rumah Jadi bisa simak juga ya Jadi nanti Jawabannya Mungkin juga bisa Komen-komen di bawah Atau misal kalian Mau jagoin tim Kayu Manis Atau tim Cengke Boleh juga komen di bawah Oke Nah sekarang Aku mau becahin peraturannya dulu ya Sebelum kita mulai Apa namanya Cerdas Cermatnya Nah untuk Peraturan yang pertama Jadi disitu Kalian juga sudah Disediakan bel ya Untuk Kalau semisal nanti Kalian ingin menjawabnya Nah untuk bel Digunakannya Setelah Anin membacakan Semua pertanyaannya Sampai selesai Nah kalau semisal Pertanyaannya belum selesai Kalian Udah Membunyikan loncengnya Itu tidak Dihitung ya Oleh tim juri ya Jadi Dihitungnya setelah Anin membacakan Pertanyaannya Sampai selesai Nah kalau semisal Nanti untuk Tim yang menjawab Pertanyaannya dengan benar Akan mendapatkan 100 poinnya Oke Perpertanyaan Jadi nanti akan ada 8 pertanyaan Yang dimana Perpertanyaan Poinnya adalah 100 Jadi kalau misal Ada dari tim Kayu Manis Atau tim Cengke Yang menjawab Semuanya benar Berarti total poinnya Adalah 800 Oke paham 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 Mantap Oke Nah setelah ini Langsung aja yuk Kita mulai Gimana udah siap ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Aku mau cek dulu dong Yel-yel singkatnya Dari tim Kayu Manis Mantap Oke Dari tim Cengke Kita pasti Kita pasti juara Mantap Oke Wah luar biasa ya Oke pertanyaan yang pertama Jeng 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 Wah ini pastinya udah Ayo siap-siap Agak mungkin agak merapat Oke Dan disiapkan loncengnya Biar nanti gak kalah cepat Dari salah satu timnya Oke Nah untuk yang pertanyaan pertama Kita bakal jalan-jalan dulu nih Yang deket dulu deh Di Pulau Jawa Tepatnya Dimana coba tebak Di Yogyakarta Ayo udah pernah ke Yogyakarta belum? Udah Udah dong Mantap Nah Yogyakarta memiliki sebuah minuman khas Dengan warna yang khas juga Yaitu berwarna merah cerah Atau warna merah kecoklatan Yang biasa diminum untuk menghangatkan badan juga nih Nah namanya adalah Belum 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 Namanya adalah Wedang Uwu Nah seperti yang tadi udah Anin sebutkan ya Kalau minuman ini memiliki warna yang khas Sebutkan rempah apakah yang digunakan dalam wedang uwu Yang memberikan warna khas merah cerah Atau merah kecoklatan tersebut Oke dari tim Cengkeh silahkan Jawabannya adalah kayu secang Kayu secang Apakah bener tim? Kayu secang ada jahe Ada juga apa lagi ya Ada kayu manis Kala Gula batu Gula batu Gula batu sama Jahe Jahe Oke ya Udah ya Kunci ya jawabannya ya Oke jauh Boleh diulang sekali lagi nih Oke oke boleh diulang sekali lagi Yuk apa Pertama Apa ada panjar empahnya Gula batu Kayu manis Kayu Kayu secang Kayu secang Oke kunci 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 ya Oke Tim dream bener ya Oke selamat Untuk tim Cengkeh Jawabannya Adalah Kayu secang Tadi udah disebutkan Di salah satunya ya Kayu secang ini Yang memberikan warna khas Merah dan Merah kecoklatan Pada wedang uwu Oke selamat Untuk tim Cengkeh Udah tim kayu manis Senang aja Masih ada tujuh Kesempatan lagi nih Oke lanjut yuk Kepertanyaan yang Kedua Oke siap-siap ya Oke Pertanyaan yang kedua Adalah Kita Tadi udah jalan-jalan Ke Yogyakarta Nah setelah ini Kita bakalan jalan-jalan nih Nyebrang Yaitu ke Bali nih Nah siapa nih Senang banget Liburan ke Bali Oke Nah biasanya Bali tuh kan Nggak asing ya Dengan makanan Yaitu makanannya Ayam Atau bebek betutu Pernah denger gak Pernah denger ya Nah yang dibuat Dengan membalurkan Bumbu khas Keseluruh permukaan Daging ayam Atau bebek utuh Dan sebagian bumbu Dimasukkan ke dalam Rongga abdomen Ayam Atau bebek utuh tersebut Nah Pertanyaannya adalah Sebutkan tiga rempah Yang digunakan Dalam bumbu Pada pembuatan Ayam Atau bebek betutu Oke Tim kayu manis Dipersilakan Ya Bumbunya itu Ada Laos Lengkawas Laos Lengkawas Kunit Kencur Kemeri Terus ada daun sara juga Ada daun sara Terus jeruk limau Terus juga ada Bawang merah Bawang keti Sama satu lagi Minyak klamatan Oke Bagaimana tim dream Oke ya Oke jawabannya adalah Udah kunci ya Kunci Kunci Oke Jawabannya adalah Benar Selamat Untuk tim kayu manis Jadi memang Jadi memang Di ayam betutu Atau bebek betutu Ini banyak banget ya Bumbu rempah Yang Jadi bumbu genep Dan bumbu penganan Pada pembuatan Ayam dan bebek betutu Ini Salah satunya tadi Sudah disebutkan oleh Tim kayu manis Bahasanya disini Ada dua bumbu nih Yaitu ada Bumbu genep Merupakan bumbu khas Bali Yang terdiri dari Bawang merah Kencur Kemiri Bawang putih Kunyit Lengkuas Jahe Laos Cabe rawit Serai gula Serai gula merah Terasi daun Limau Daun salam Dan minyak kelapa Dan juga yang Bumbu pemenangan Terdiri dari Merica hitam Merica putih Cengkeh Pala Tabiabun Ketumbar Kemiri Kemenyan Janghu Bangle Dan juga Kulit jerut puruk Wow Luar biasa ya Jadi Benar-benar ya Kalau misal Sober dream Atau sobat-sobat yang ada di rumah Kalau misal mau kembali Bisa dicobain nih Bebek dan ayam betutunya Karena benar-benar Ada 20 jenis rempah Yang Membaur Di masakan tersebut Luar biasa Aduh Siapa nih Udah Pengen jalan-jalan kembali ya Jadinya ya Oke Jadi Untuk skor sementara Yaitu 100-100 ya Jadi Imbang Oke Untuk pertanyaan yang ketiga Siapakah Pemenangnya Nah Untuk penyelan pertanyaan ketiga Yaitu berkaitan dengan Situasi pandemi Seperti sekarang Nah Jadi mungkin Selama pandemi Seperti sekarang Kita dihimbau Untuk di rumah aja nih Nah Banyak dari kita Mungkin gak bisa berlibur Jadinya Nah Biasanya kita kan juga Agak Lumayan stres ya Kalau misal kita Agak jenuh dan bosan Selama di rumah aja Nah Sebagai gantinya Salah satu alternatif Yang bisa dilakukan Untuk meredakan stres Adalah dengan Menghirup Aromaterapi Bahan-bahan yang digunakan Dalam pembuatan Aromaterapi Sangat beragam nih Salah satunya adalah Rempah-rempah Pastinya Indonesia memiliki Berbagai jenis rempah Yang dapat digunakan Sebagai bahan Pembuatan Aromaterapi Saat ini Di layar Sudah ditampilkan Potongan huruf Dari salah satu Rempah Yang biasa digunakan Sebagai Aromaterapi Nah Sudah ada ya Nah sebutkan Apa nama rempah Yang dimaksud Oke Dari tim Kayu Manis Silahkan Ada suami Ada suami Ada suami Ada suami Ada suami Kunci Ada suami Kunci 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 Jawabannya Jeng Jeng Kurang Tepat Ayo Yuk silahkan Tim Cengke Jawabannya Akar wangi Oke Kunci 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 ya Oke jawabannya adalah Benar Selamat untuk Tim Cengke Oke Jadi akar wangi ini Benar-benar Bagus banget ya Selain menjadi Aromaterapi Dia juga untuk Meredakan Stress Pastinya Dan juga Bisa mengatasi Insomnia nih Buat sahabat dream Yang sebat musa Yang ada di rumah Mungkin yang agak Susah tidur Selama pandemi Ini Bagus banget nih Buat di Konsumsi setiap hari Dan juga bisa Meredakan cemas Mengusir serangga Dan juga bisa Meningkatkan Daya tahan tubuh Dan mencegah bakteri Dalam diri kita Wah luar biasa ya Selamat untuk Tim Cengke Sekali lagi Yeay Yuk Masih ada Beberapa kesempatan lagi nih Buat tim kayu manis Sepertinya ini kejar-kejaran ya sahabat dream Dan sobat musa Jadi kamu nih Mau dukung siapa nih Mau support tim mana nih Langsung komen di bawah Oke Untuk pertanyaan keempat Yaitu Siap Kita akan coba Mengingat-ingat nih Pelajaran sejarah Zaman sekolah Nih ayo Sekarang udah mulai Flashback-flashback nih ya Otaknya Keberadaan rempah-rempah Tidak bisa dilepaskan Dari sejarah bangsa Indonesia Seperti yang teman-teman tahu ya Bahwasannya rempah-rempah ini Merupakan alasan utama Bangsa Eropa datang Dan ingin menguasai Nusantara Ada lima jenis rempah Yang menjadi primadona saat itu Bahkan masih menjadi ciri khas Dari Indonesia Dan banyak diincar Oleh negara-negara lain nih Sampai saat ini Dua dari lima rempah tersebut adalah Jahe dan kayu manis Apakah tiga jenis rempah lainnya? Tim cengkeh duluan silahkan Kemiri Kemiri Pala Kemiri, Pala Tadi apa yang udah disebutin? Tadi kan udah jahat Ada lima Tadi aku udah sebutin Jadi lima rempah primadona Yaitu ada lima Dua diantaranya adalah jahe dan kayu manis Sebutkan tiga Rempah lainnya Tadi kan kemiri Pala sama cendana 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 Oke, kunci? Kunci Yakin? Oke Gimana tim dream? Jawabannya Jeng-jeng-jeng Kurang tepat Oke, dipersilakan untuk tim kayu manis Untuk memberikan jawaban yang lebih benar Oke Pertama ada Pala Pala Terus ada cengkeh juga Terus ada Kunyit Iya Sama Oke Jadi tadi Adin sudah sebutkan Bahasanya dari lima tersebut adalah jahe dan kayu manis Berarti mau ditambahkan apa aja tadi? Pala Cengkeh Kunyit Pala Cengkeh Kunyit Oke Jawabannya adalah Udah ya? Kunci Yakin? Oke Jawabannya adalah Jeng-jeng-jeng Gimana sahabat dream dan sahabat musa yang ada di rumah? Mungkin kalian mau jawab bisa langsung komen di bawah Jawabannya adalah Kurang tepat Jadi jawabannya Gak ada ya? Jadi 0-0 Jadi jawabannya dari lima rempah primadona Yaitu yang pertama ada jahe Ada kayu manis Ada cengkeh Ada pala Dan ada Lada Yeay Tepuk tangan doang buat tim cengkeh dan tim kayu manis Wah luar biasa ya semua kalian Bahasanya dari lima primadona rempah ini ya Ada cengkeh, lada, pala, jahe, dan kayu manis Ini banyak banget juga manfaatnya sahabat dream dan sahabat musa yang ada di rumah Bukan hanya untuk industri makanan dan minuman aja Tapi lima rempah primadona ini juga bisa dimanfaatkan dalam industri obat-obatan Atau farmasi dan bahkan industri kosmetik Wah luar biasa ya Nikmatnya kita hidup di Indonesia seperti ini Masya Allah luar biasa Dan untuk skor sementara kali ini adalah Jeng-jeng-jeng Untuk tim cengkeh dan tim kayu manis Yeay Untuk tim cengkeh sekarang skornya 200 dan tim kayu manis ada 100 Cepuk tangan dong buat kalian semua biar makin semangat Karena masih ada beberapa kesempatan lagi Dan lanjut kita ke pertanyaan yang kelima Pertanyaannya agak sulit sih ini sahabat dream Dan sahabat musa yang ada di rumah juga Jadi karena ini juga gak disangka-sangka ya Sahabat dream pasti udah gak asing kan dengan kapur barus atau kamper Yang biasa digunakan untuk mengharumkan kamar mandi Menjaga pertumbuhan jamur di dalam romari Menghelengkan aroma tidak sedap pada sepatu Juga bisa mengusir serangga di rumah dan manfaat lainnya Kapur barus ternyata termasuk ke dalam jenis rempar Berbentuk kristal berwarna putih Agak transparan dengan aroma khas yang kuat Meskipun saat ini kapur barus yang kita gunakan Sudah menggunakan bahan sitetis Dan juga bukan lagi asli mengambil dari pohon Tapi pada zaman dahulu kapur barus ini dapat ditemukan dalam batang kayu Salah satu jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia Sebutkan jenis tanaman apa yang dimaksud Ayo silahkan tim kayu manis Yuk Apa nih Nama Namanya Ya Serah Kunci yakin Yakin kunci Insya Allah Insya Allah Kunci Serah ya Kunci Oke Gimana Sobat Nusa yang ada di rumah Jawabannya apakah betul Serah Disahir langsung komen di bawah Dan jawabannya adalah Jeng 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 Jawabannya Kurang tepat Yuk Langsung menuju ke tim cengke Dipersilahkan Bagaimana Bagaimana Pohon karet Pohon karet Kunci Yakin Sudah tepat Kunci Oke Insya Allah Jawabannya adalah Pohon karet Adalah Apakah betul Aduh Degdegan ya Jawabannya Kurang tepat Dia tuh jawabannya adalah Laurel Kamper Atau Sinamum Kampora Wow Tepuk tangan dong Buat tim cengke Dan tim kayu manis Jadi ini juga pengetahuan ya Buat kita semuanya Buat sahabat nilm Sahabat Nusa Dan untuk Para tim cengke Dan tim kayu manis ya Bahwasannya Ini benar-benar Apa ya Kita Mendapat Edukasi dari Rempah-rempah Dan budaya Indonesia Tapi Setelah Ini kita akan Menuju Kepertanyaan Yang keenam Tapi sebelum Pertanyaan yang keenam Kita akan Menjelaskan Dijelaskan Dari Viti Berikut ini Tentang kapur barus Oleh kemedikbud Seperti ini Tentang kapur barus Tentang kapur barus Terima kasih telah menonton Tentang kapur barus Tentang kapur barus Terima kasih telah menonton Tentang kapur barus Terima kasih telah menonton Tentang kapur barus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang kapur barus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tim Cengkeh Pasti juara Pasti juara Pasti juara Jangan sampai kalah nih Tim Kayu Manis Yuk Tunjukkan Yael-Yael kalian Tayu Tarik sis Semangat Ini kita tim kayu manis Tinta sedapannya bertambik Meskipun kita milenial Tetap tetap jaga warisan Rempah Nusantara Rempah Nusantara Mantap Ah Mantap Yeay Tentang kapur barus Tim Cengkeh Dan tim Kayu Manis Jadi Sobat Dino Sobat Nusantara Yang ada di rumah Juga udah gak sabar ya Wah Pengen banget nih Ikutan sedas rempahnya juga Kalian juga bisa Langsung komen di bawah Dan kalian mau dukung Siapa nih Mau ke tim Cengkeh Atau tim Kayu Manis Kalian biasa Langsung komen di bawah juga Yuk kita ramein Sore hari ini sekaligus kita belajar Oke Dan siap-siap ya Untuk tim Cengkeh Dan tim Kayu Manis Untuk menuju pertanyaan yang ke-6 Siap? Siap Siap Oke mantap Nah untuk pertanyaan yang ke-6 adalah Kita sudah kenalan Dengan rempah Yang digunakan Dalam pembuatan makanan Kita juga tadi Udah kenalan ya Dengan rempah-rempah Yang dapat dibuat Sebagai aromaterapi Nah sahabat Dino Sobat Nusa Rempah yang ada di rumah Pasti sudah tahu nih Kalau ternyata Rempah-rempah dapat digunakan Sebagai pewarna alami Pada tekstil Salah satunya adalah Rempah-rempah yang mungkin Kita biasa gunakan Sebagai bahan baku Pembuatan jamu Bumbu dalam Pembuatan makanan Dan sebagai pewarna Pada makanan juga Ayo siap-siap ya Rempah ini memiliki Warna yang kuat Dan terkadang Warnanya akan menempel Di jari-jari kita Setelah kita mengolahnya Sebutkan apa Nomor rempah yang dimaksud Oke siapa dulu Oke dari tim Dream Yaitu dari tim Kayu Manis Dipersilahkan Kunyit 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 Yaitu jawabannya Kunyit Apakah sudah yakin? Kunyit Kunyit untuk warna kuning Terus kalau Warna merah itu secang Kalau warna hijau itu Daun pandan Tapi yang sering nempel Di tangan itu Kunyit Oke Kunci ya Kunci Oke Dari tim Kayu Manis Menjawab Kunyit Apakah benar Sahabat Dream dan Sahabat Nusa yang ada di rumah? Jeng Jawabannya adalah Kunyit Untuk tim Kayu Manis Jadi memang Kunyit ini Banyak banget manfaatnya Selain sebagai pewarna alami Pada kain dan benang juga Kunyit ini mengandung Kurkuminoid Yang berperan memberikan Warna kuning Dari rimpangnya Wow Selamat ya Untuk tim Kayu Manis Tepuk tangan dong Untuk tim Kayu Manis Dan tim Congke Oke Semangat-semangat Masih ada Dua pertanyaan lagi Kalian udah imbang ya Ini ya Tim imbang ya Skornya ya Oke 200-200 Untuk pertanyaan ketujuh Adalah Teman-teman bisa langsung Lihat gambar Yang tertampil Pada layar Mungkin Oke Nah ini adalah Gambar dari Salah satu rempah Yang ada di Indonesia Rempah ini Sudah lama sekali Digunakan sebagai Pengharum ruangan Dan juga Aromaterapi Dengan cara dibakar Karena memiliki Efek relaksatif Di Pulau Jawa sendiri Membakar rempah ini Bahkan sudah menjadi Sebuah tradisi Turun temurun Sebutkan Apakah nama rempah Yang dimaksud Oke Dari tim Kayu Manis Silahkan Dari Teksat itu kayak Cendana Oke Cendana 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 Yakin Apakah yakin Kunci Yakin Yakin ya Oke Gimana Sobat Dream Dan Sobat Nusa Yang ada di rumah Mungkin Kalau misalnya Kalian tahu Ini rempah Apa namanya Bisa langsung Comment di bawah Gimana tim Kayu Manis Langsung kunci Jawabannya adalah Cendana Apakah betul Oke Kunci ya Kunci Oke Jawabannya Adalah Jeng 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 Kurang Tepat Yeay Mungkin tim Cengke mau menjawab Oke Silahkan Apakah nama Rempah yang dimaksud Kalau misalnya Bahasa Inggrisnya itu Frank apa gitu Tapi kalau bahasa Indonesia nya Menyan Bener gak Menyan Menyan ya Oke Kunci Insya Allah kunci Insya Allah Oke Siap Dan jawabannya adalah Apakah betul Sahabat Dream dan Sahabat Nusa Oke Jawabannya adalah Kemonyan Yeay Bener sekali Untuk tim Cengke Jadi Kemonyan ini Banyak banget Manfaatnya Selain Bisa Ada efek relaksasi Ini juga bisa menjadi Aromaterapi Dan juga Bisa sebagai Bahan Untuk pembuatan Parfum nih Karena Ini adalah Salah satu Rempah yang Diekspor Ke salah satu Negara Yaitu Eropa Yang dimana Menjadi bahan baku Pembuatan industri Parfum Mungkin Dari kalian sekarang Pakai parfum Mungkin dari Salah satunya Yaitu bahan bakunya Kemonyan juga Sahabat Dream dan Sobat Nusa Yang ada di rumah Oke Gimana Ini adalah Pertanyaan terakhir Gimana tim Cengke Dan tim Kayu Manis Sudah siap Semangat Semangat Oke Nah Masih ada satu pertanyaan lagi Untuk tim Kayu Manis Mengalahkan tim Cengke Oke Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang terakhir Rempah-rempah sendiri Dibedakan berdasarkan Asal tanamannya Yaitu Rempah yang berasal dari Rimpang atau akar Seperti jahe dan kunyit Rempah juga Bisa dari buah tanaman Seperti Lada dan pala Rempah juga Dari bunga Tanaman seperti Cengkeh Rempah juga Dari daun tanaman Seperti daun kemangi Dan daun salam Rempah dari Biji tanaman Seperti Jinten dan ketumbar Dan rempah dari Kulit batang tanaman Seperti Kayu Manis Nah Untuk pertanyaan yang terakhir Anin akan menyebutkan Ciri-ciri dari Salah satu rempah Dan kalian harus Bisa mendebaknya Berdasarkan petunjuk Yang sudah Anin sebutkan Sudah jelas? Tadi yang sudah Anin sebutkan? Oke Petunjuknya Yaitu Rempah ini berasal Dari bunga tanaman Memiliki Sensasi wangi Asam Dan segar Saat dikonsumsi Kerap juga Dijadikan sebagai Campuran dan Bahan masakan Nusantara Di Jawa Barat Bunga ini Dijadikan lalap Yang dihidangkan Bersama dengan Sambal Sedangkan di Jawa Tengah Tepatnya di Purwokerto Bunga ini dikukus Dan dijadikan Pecel Apakah nama rempah Yang dimaksud? Oke Dari Tim Kayung Manis Silahkan Menjawab Pertanyaannya Oke Silahkan berdiskusi Waktunya tidak banyak Dan untuk Tim Kayaknya Juga Kecombrang Jawabannya Kecombrang Atau bunga Kecombrang Oke Dari kunci Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin? Apakah jawabannya Sudah benar? Gimana Sahabat Dream Dan Sobat Nusa Yang ada di rumah Menurut kalian Jawabannya apa nih? Oke Dari Tim Kayung Manis Masuk berdiskusi Apakah sudah yakin? Sudah Sudah ya? Oke Jawabannya adalah Bunga kecombrang Dari Tim Kayung Manis Tapi sebelum aku Memberikan Kejelasan Apakah ini benar Atau salah Aku mau tes dong Yel-yel singkatnya Dari Tim Kayung Manis Mana suaranya? Hentap Dari Tim Cengkeh Mana suaranya? Kita pasti juara Kita pasti juara Kita pasti juara Tepet tangan dong Untuk Tim Kayung Manis Dan Tim Cengkeh Jadi ini benar-benar ya Sangat-sangat Membuat Dek-dekan ya Apalagi mungkin Sahabat Dream Sobat Nusa yang ada di rumah Tim Kayung Manis Tim Kayung Manis Dan Tim Cengkeh Benar-benar Jiwa kompetitifnya tuh Gila banget Oke Jawabannya adalah Bunga kecombrang Selamat Untuk Tim Kayung Manis Sudah menjawab dengan benar Jadi bunga kecombrang ini Memiliki banyak manfaat ya Yang berhasil bagi tubuh manusia nih Sahabat Dream Nah Sobat Nusa Karena lempah ini memiliki Sifat antibakteri Yang dapat menghambat Pertumbuhan berbagai bakteri Dan juga Bunga kecombrang ini Dapat dijadikan sebagai Pengawet makanan alami Wow Tepet tangan dong Untuk Tim Kayung Manis Dan Tim Cengkeh Luar biasa Jadi skor kali ini adalah Jeng-jeng-jeng Wey Seri ya Jadi skor dari Tim Cengkeh 300 Dan Tim Kayung Manis 300 Selamat tangan dong Buat kalian semua Wah luar biasa nih ya Kompetitifnya Mungkin sahabat Sahabat Dream yang ada di rumah Dan sahabat Nusa juga udah Udah berasa Greget gitu ya Oke Jadi karena seri Anin akan menambahkan Satu pertanyaan lagi Ya Untuk kalian Jadi untuk Tim Kayung Manis Dan Tim Cengkeh Harus benar-benar Disimak baik-baik Karena pertanyaan ini Adalah pertanyaan penentu Buat kalian Apakah kalian menang Ataupun kalah Oke Oh iya sebelumnya Anin mau Kasih tau Biar semangat nih ya Jadi nanti untuk yang menang Itu akan mendapatkan Voucher Belanja Yeay Jadi semangat untuk Tim Kayung Manis dan Tim Cengkeh Aku mau cek jel-jel sekali lagi Tim Kayung Manis Mana suaranya? Mantap 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 Kalau Tim Cengkeh Mana suaranya? Kita pasti juara Kita pasti juara Langsung aja pertanyaan terakhir Wuhh Rempah ini Udah siap ya Rempah ini bisa digunakan Untuk mengatasi kerontokan rambut Sebutkan Rempah tersebut Oke Dari Tim Kayung Manis Dipersilahkan Menumbuhkan rambut Untuk menumbuhkan rambut Untuk mengatasi kerontokan rambut Kemiri 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 Satu aja Harus satu Jawabannya untuk mengatasi kerontokan rambut Rempah-rempah Apakah itu? Udah Yuk Satu Dua Tiga Kemiri Jawabannya dari Tim Kayung Manis adalah Gimana jawabannya Tim Kayung Manis? Satu Dua Kemiri Tiga Kemiri Joganya kemiri Yakin 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 nih Yakin Yakin ya Oke Kunci ya Gak ada Mau ada perubahan Ini ditunggu mulai sampai tiga Kalau ada perubahan Dipersilahkan Satu Dua Tiga Tiga Jawabannya adalah Kemiri Kemiri Yakin Kunci ya Oke Dari Tim Kayung Manis Menjawab Kemiri Kemiri ini bisa mengatasi kerontokan rambut Untuk sahabat diri dan sobat musa Apakah benar Bisa langsung komen di bawah Yakin ya Kunci Dari Tim Kayung Manis Siap Siap mendengarkan jawabannya Oke Jawabannya adalah Untuk mengatasi kerontokan rambut Jawabannya adalah Kemiri Yeayy Selamat untuk Tim Kayung Manis Dan skor kali ini adalah Jing Jeng Jeng Skornya jadi Berapa nih Skornya jadi Tim Cengkeh Yaitu 300 Dan Tim Kayung Manis Mendapatkan 400 Yeayy Selamat untuk Tim Kayung Manis Berapa mendapatkan Voucher Belanja Tepuk tangan dong Untuk kalian semuanya Jadi untuk Tim Cengkeh Jangan patah semangat ya Karena nanti masih ada Kegiatan-kegiatan lainnya nih Cedas cermat lainnya Mungkin kalian juga bisa Dapat kesempatan itu Dan Jangan lupa juga Buat sahabat dream Dan Sahabat nusra yang ada di rumah Untuk terus Memperkaya ya Dan memperdalam Pengetahuan kita Tentang rempah-rempah Yang ada di nusantara Pastinya Dan juga Jangan lupa Untuk selalu dilestarikan Agar tetap terus Ada di Indonesia Oke Aku Mau cek suaranya dong Meskipun Udah ada hasilnya Mana suaranya Untuk Tim Kayung Manis Untuk Tim Cengkeh Mana suaranya Wow Jadi Untuk cedas cermat kali ini Sudah dimenangkan oleh Tim Kayung Manis Dengan skor 400 Jadi untuk Tim Cengkeh Jangan berkecil hati ya Sekali lagi Karena nanti kita akan ada Cedas cermat lainnya Dengan tema Yang lain Oke Semangat ya Untuk Tim Cengkeh Dan Tim Kayung Manis Oke Mantap Dan terima kasih juga nih Untuk sahabat Dream Dan sobat Nusa Yang ada di rumah Dan udah berkenan Dan menonton Untuk cedas cermat Pada kali ini Senang banget Kita bisa belajar Bareng-bareng ya Mengenai Rempah-rempah Dan budaya Yang ada di Indonesia Wah luar biasa Dan terima kasih juga Untuk Tim Kayung Manis Dan Tim Cengkeh Yang sudah mengikuti Cedas cermat pada Sore hari ini Dan terima kasih juga Yang sebesar-besarnya Juga untuk Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Yang telah mendukung Live pada sore hari ini Dan semoga Kita bertemu lagi ya Di Cedas cermat Next season Dan jangan lupa Untuk selalu jaga kesehatan Buat sahabat Dream Dan sobat Nusa Yang ada di rumah Dan stay safe And stay healthy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Berabad-abad lalu Rempah telah menjadi Komoditas bernilai tinggi Dari banyak kepulauan Di Nusantara Rempah dibawa Dan diperdagangkan Dari lintas pulau Ke berbagai penjuru dunia Kita rasa rempah Tidak hanya melakukan kapal Dari luar Nusantara Namun juga menciptakan Suatu titik Dan jejak budaya Yang kita sebut Sebagai Jalur rempah Jalur rempah menjadi Bukti nyata Bahwa rempah Tidak hanya berperan Sebagai komoditas Namun juga andil Dalam perkembangan Peradaban dunia Dan menjadi Nafas kebudayaan Bahari Indonesia Inilah Jalur rempah Jejak-jejak Kekayaan bangsa Di masa lalu Yang terus digali Dan direkonstruksi Suatu program Yang diusahakan Secara kolektif Untuk maju Sebagai warisan dunia UNESCO Jalur rempah Selamat menikmati Selamat menikmati